Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBBP2 karena telah taat dan tepat waktu membayarkan pajak PBBP2 tahun 2020 lalu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong melakukan pengundian hadiah Pengundian hadiah di hari pertama dilakukan di kantor Kejamanan Jaros serta kantor Kejamanan Keluarga Uyang pada Senin 25 Januari 2021 Berbagai macam hadiah menarik diundi seperti kompor gas, blender, dispenser, mixer, kipas angin, dan lain sebagainya Kepala Bidang PBBP2 dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong Alipan Syah mengatakan Wajib pajak yang mengikuti pengundian ini yakni wajib pajak yang membayarkan PBBP2 tepat waktu dari tanggal 2 Januari hingga tanggal 31 Oktober 2020 Ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan apresiasi bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal dalam artian pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal 31 Oktober Camat Jaros, Suandi, mengajak warganya untuk tepat waktu melaksanakan kewajiban membayar pajak sehingga pelaksanaan pembangunan dapat merata Saya selaku Camat Jaros tentunya, selanjutnya kami menghimbau pada seluruh jajaran masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jaros, kita bersama-sama untuk lebih taat membayar pajak karena orang bijak adalah taat pajak dan karena itu saya menghimbau karena pembangunan yang kita laksanakan ini salah satunya juga ditopang dengan pajak dari kewajiban Bapak Ibu Masyarakat wilayah Kecamatan Jaros yang kita berikan atau kita kewajiban kepada pemerintah Berdasarkan data BBPRD Tabalong, di Kecamatan Jaros terdapat 1.960 SPPT PBBP II yang mengikuti pengundian Sedangkan untuk Kecamatan Muara Uya, ada sebanyak 2.235 SPPT PBBP II yang mengikuti pengundian Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan